Halo semuanya udah disini Oke gue bahas tentang linia ternyata linia adalah hero yang bagus asal kita tahu komposisinya sama buat ngelawannya itu hero-hero yang seperti apa dan gua tadi cobain live streaming buat nyobain linia pakai akun yang udah endgame guys dah gue yang gua lawan itu adalah hero-hero yang hitungannya monster paresto talene skarlita ajir dan itu gua lawan dengan hero-hero yang hitungannya low-grade lah ya jadi gua pakenya cuma satu skarlita doang buat hero-hero yang like-endak dan disitu gua pakai linia tapi buat grade-nya semuanya paragon teman-teman untuk semuanya bahkan tertentu termasuk dari linyanya juga ya teman-teman ya Nah sebelum itu gua mau sedikit promo-promo buat epic top-up teman-teman Terima kasih nih buat Om fans barusan gua ngelakuin giveaway dan itu dikasih sama Opet ya teman-teman gua liatin buat yang kosmetik di game ini buat main santai asli enak banget ya teman-temannya ada kosmetik buat saat ini ada tiga biji doang ini lebih di epic top-up aja guys nih lu bagian yang ini gua ngambilnya sih ntar mau ngambil yang yang ini ya gua coba liatin karena gua mau beli kosmetik buat mirail atau siya mirail ya buat di arena soalnya memang kurang kepake buat di akastet ya semua hero sebenarnya kepake tapi terkhusus buat konten-kontennya teman-teman dan menurut gua mirail kepake banget buat di arena kehormatan atau duel kehormatan gua coba beli ini tapi gua top-up buat yang ini dulu ya gua sebelumnya pergi ke nah ini dulu aja gua mau pilih ini login metode email gua login metode login email terus ini password gua adi passwordnya itu pakai yang far like bukan Google ya teman-temannya biar gampang buat top-upnya ini server gua g25 nama gua adalah yuyabewok nah backup kode-backup kode apa nih isi aja yuyalah terus habis itu gua mau ambil yang ini tuh ya teman-teman 560 Dragon Crystal di sini harganya 329.000 kalau lu beli jadi top di epic top up jadinya 270 aja ke pangkas 50ribuan bangke nih Ambilang ini atau lu mau beli paket-paket yang murah-murah nih juga ada banyak teman-temannya dan gua belinya pakai Shopee Pay Oh satu lagi di sini ada kode voucher juga jangan lupa masukin nama juga juga aja udah lupa deh kalau buat yang di atas ini isinya apaan pokoknya gue isinya yuyah dan ini nomor telepon HP lu biar lu nanti pasti WhatsApp atau konfirmasi saatnya mau login dia langsung login tapi biasanya langsung ditabrak sih kalau emang loginnya udah 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 detail ya Nah ini kalau kalau misalnya udah selesai dibayar ini status bakal berubah jadi proses jangan lupa nih login email lu sama passwordnya terus hati-hati ini gua buramin ya teman-temannya dan satu lagi ini bayarannya totalnya jadinya lebih dikit lagi dan gua bayar pakai Shopee Pay teman-teman ya Nah ini tinggal nungguin akun gua ditabrak aja sih teman-teman sama si adminnya nah udah ditabrak teman-teman dan tinggal nungguin konfirmasi dari email epic top-up nya terus habis itu kita beli skin mirail buat teman-teman yang pada pengen top-up game sayang kalian bisa top-up di epic top-up aja guys hampir semua game-game yang gua mainin pasti bakalan ada di epic top-up ini guys harganya murah aman dan jangan lupa masukin kode gua guys ya biar kalian dapetin diskon sampai 2,5% lumayan Oke teman-teman udah keisi total 560 biji dan VIP biasa naik lagi teman-teman kayak gini-gini tapi ya aman aja kita buat beli-beli kayak gini semua buat hewan-hewan ya dan disini gua langsung ambil buat aduh gue pencet mirail nah sekarang let's go gua mau coba liatin buat komboannya komboan yang terbaik kira-kira buat pakein si lainnya ini ya teman-teman ya Nah tapi sebelum itu ini ada kode ridem teman-teman bisa ambil buat dapetin hadiah rewardnya lumayan anjir jadi kode ridem kode ridem jangan lupa teman-teman yaitu lu bakal dapetin 10 tiket yaitu adalah AFK j10 ya lu bisa kode ridem disini ini aja bisa share busa buat klaimnya itu dari sini terus habis itu pencet kode penukarannya lu masukin AFK j10 tapi kalau buat gua gua udah ngeklaim ini teman-teman disini buat nyobainnya gua nggak pakai akun gua soal apa akun gua kan linyanya itu masih legendary biasa nah potensial tersembunyinya itu yaitu kalau udah sampai masuk ke S plus teman-teman atau Supreme plus ya tapi disini gua bakal nyobainnya langsung yang tir diatasnya Supreme yaitu adalah Paragon ini buat si linya tapi exclusive equipmentnya emang nggak dimentokin sampai tinggi ya cuma plus 10 duangan aja ya secara ini kalau dinaikin pun lebih tinggi lagi kayaknya enggak begitu berdampak pada sulfatnya dia ya tapi nambah critical boost yang ya lumayan sih cuman nambahnya kurang aja kali menurut gua kurang sih dan orangnya sendiri juga buat yang si Mas Finn kayaknya nggak ngambil ini teman-teman dan disini ini buat akun ini untuk arena dia masuk di peringkat 1 nah ini dia nih peringkat 1 dengan skor point yang lumayan jauh dibandingkan peringkat 2 sama 3 nah buat formasinya untuk akun ini biasanya dia pakenya adalah formasi yang semuanya pada pakai hero-hero kristial ataupun hypogen tapi disini tetap diselipin lilimai karena lilimai buat saat ini emang jadi dps terbaik teman-teman oh oh lilimai 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 semuanya lilimai udah pasti lilimai lah lilimai lilimai ngeri aja lilimai ngeri lilimai ngeri dan ditambahin Rainer ini Rainer ese banget ditambah Paresto Paresto ada dua biji dan skarlita support ditambah dps-nya ya dia dia bukan dps sih tapi kalau darah musuh udah ngurang sampai lumayan banyak baru dia eliminasi musuh mental-mental anjing nih jahat banget dan sekadah dan talennya ini talen masuknya ke dps jadi mainnya kalau buat yang akun ini kedua dps lah talen sama lilimai teman-teman buat preset terbaik nah makanya dengan adanya silinya makanya banyak yang bilang kurang soalnya buat combo yang di atas itu udah pada pakai formasi yang ini teman-teman pada pakai formasinya kebanyakan hypogen sama kelestial kebanyakan kalau buat hero-hero barunya yang diterima sekarang ya palingan Damian sama lilimai palingan ya teman-temannya kebanyakan kebanyakan dan ini gua nyobainnya itu komboan kalau misalnya kita pakai linya ini yang terbaik emang pakai Toran sih ditempelnya sama Toran buat jadi tankernya soalnya Toran buat skill exclusive equipmentnya itu tuh ada yang bikin ngereduce damage yang diterima dari orang yang ada di belakangnya dia teman-teman dan linya emang butuh banget buat di support dari damage reduction dibuat demesialinya sih sebenarnya ada sih ya ini bisa dilihat cuma kalau disini dilihat grafiknya lebih tinggi Toran karena Toran damage-nya area teman-teman tapi buat yang di match yang ini ini emang ya double case terus habis itu buat yang talent ya ini masuknya eh sorry ini Scarleta Scarleta masuknya ke karakter-karakter support lah ya rollnya warrior tapi disini buat Scarleta ya ini salah satunya di yang dikejar nih Scarleta kenapa dia kepake banget atau recommend banget buat diambil ngasih silsil juga teman-teman jadi buat si linyanya lebih suruh part lagi dengan ada Scarleta dan kombo yang gua pakai ini gua pakainya Scarleta doang buat karakter hypogen yang gua hajar eh buat karakter karakter stil sama hypogen dan yang gua hajar disini musuhnya yaitu yang peringkat sebelah karena yang satu jadi udah pasti di atas sendiri kan ini yang dihajar adalah yang renk renk berapa nih ya ini kalau nggak salah renk sepeng sembilan deh renk sembilan orang renk yang sembilan renk sembilan-renk delapan lah terus habis itu buat yang renk satu eh buat yang berikutnya yang paling tinggi yaitu adalah yang renk empat teman-teman aku mau coba liatin buat yang ini dulu aja deh ya untuk ke semuanya teman-teman dan ini dia nah ini ini nggak bisa dipaus ya nih lihat ya lihat ya ini 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 ada lilimai musuhnya ada paresto dan ini dia bawa dua karakter hypogen kristal kalau musuhnya bawa paresto sama Scarleta datang di paragon atau belum ini dan ini cuma bawa Scarleta doang ya nah ini nih lilinya nya ultimate ngasih duel yang diduel malah paresto teman-teman dan disini buat lilimai nya padahal masih ada berarti paresto tapi tergantung tergantung ID juga sih kadang-kadang ini yang diserang adalah yang attack yang paling gede kalau kadang bisa juga si lilimai nya lagi infurnable tapi kalau buat yang disini kayaknya gede lagi gede damage apa paresto deh tadi lilimai nya enggak lagi enggak lagi versi invincible invincible gitu teman-teman jajat puseh yang hajar empat kill malah si ininya ya siapa namanya Toran 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 emang bahaya sih itu ngehe itu hero nah yang berikutnya gua coba ngelawan yang peringkat 10 besar lah pokoknya ini nih tapi ini gua pakenya adalah lilinya tetap hero yang sama dan musuhnya disini dia nggak ada hero hypogen sama kristal ya cuma ya ini ini combo yang oke sih kalau menurut gua jadi gua bisa bilang ini ini combo yang oke cuma kalau lu yang pada udah punya Toran tiga-tiga teman-teman pokoknya dikumpulin ini kena damage reduction ya dari ini ya dari siapannya linyanya nggak kena damage bukan nggak kena damage tapi bener-bener direduce banyak banget sama ini teman-teman dan dia nunggu ultimatenya tuh lama banget gila baru mendang yang ditendang lilimai nah ini yang dikejar sama orang nah kalau buat yang versi udah paragon baru sakit teman-teman cuma kalau belum obokan paragon S plus ya kalau udah S2 baru sakit cuma kalau belum S plus ya berat juga tapi enggak tahu deh ini musuhnya udah paragon tau belum nih buat musuh-musuhnya disini yang nggak kalau nggak salah tuh buat yang paragon tuh kebanyakan hero-hero yang pring apa orang-orang yang karak yang udah ranking lima besar deh nah oke mungkin itu kurang relate juga nah oke yang berikutnya nih gua coba ngeliatin kalau gua ngehajar yang rank 4 siapa namanya nama paresto namanya paresto yang empat dan dia pakai heronya 3 biji iroka kelestial sama hypogen dan gua hajarnya pakai satu karakter kelestial dan sisanya adalah karakter-karakter biasa cuma graden sama-sama paragon ya teman-teman ya let's go kita cek dulu buat beto ini buat damage meter masih tinggian orang-orang bahaya aja nah ini dia di belakang ya teman-teman yang digebukin adalah masih dihajar si ini siapa namanya paresto nya musuh ewin gua nih salah naro ini aja ewinnya salah naro dan tapi masih tapi ini masih menang juga nah ini kena ulti ya lilimanya kena ulti nah ini yang diharapkan jadi lilimanya langsung nah itu yang di yang mengerikan mengeri yang dimengerikan dari lilima itu itu udah berhasil kena ulti lilimanya masih bisa multi masih bisa nge-skill tuh liat itu karet hampir banget ya buset deh di jemput mas Carlita langsung mati lilima yang musuh ya tapi ujungnya ya ini toran juga toran juga toran aja juga nah tapi gua rasa ini informasi yang oke lah jadi lu bener-bener sih linjanya di backup atau di kodi di bener-bener di backup banget sama toran ini ton dan sama hilnya Ludovic sama juga kalau buat yang hewinnya dimana kurang sih hewinnya tadi salah position aja sih kalau pas dapet fieldnya yang enak mestinya enak dibuat yang hewin ini nah terus berikutnya lagi gua liatin dimana gua nggak pakai linjanya teman-temannya atau ini formasi utama yang dipakai sama ID ini makanya emang silinya ini kurang kepake di grade atas atau di tir atas ya karena hero-hero buat sekarang ini yang udah keluar untuk hero hypogyn sama celestialnya ya udah pada bagus-bagus yaitu si skarlita ini terus habis itu talent sama skarlita talent sama ini udah enak nih dan ditambah lagi ya Reiner Reiner enak dan ini lagi nyobain pakai Ludovic dan lawannya sama juga yang peringkat empat tadi ya teman-temannya dan battle pertandingannya kira-kira seperti ini perbedaannya ya kalau pakai linjanya makanya linjanya dibilang kurang sama yang grade atas mungkin sama grade menengah dan grade bawah masih bisa kali ya tadi lo ngelawan orang-orang yang hypogyn aja masih enak tuh buat ngelawannya skarlitanya enak banget ya enak juga ya buku tuh satu aja oke kayaknya duar paresto dius buset dibakar talent talent tapi budu jadi banget buku buku buset dan dia imun mulu ya ya emang kudu-kudu-kudu keu combo survive kalau ada talentnya tapi lilimai sakit banget nih nice tuh lilimai pedes banget ya kira-kira seperti itu sih teman-teman buat videonya menurut gua linja oke sih teman-teman tapi kalau dengan keumbuhan yang udah jadi misalnya Toran yang udah S plus baru worth itu kalau pakai buat player baru juga kalau mau ambil silahkan aja tapi keumbuhannya mungkin agak susah buat player baru ya dan buat di aska state kalau menurut gua linja kurang banget sih nggak bisa sih teman-teman lebih ke nggak bisa dimensinya nggak ada masih mending sesia atau florable kemana-mana lah dan lilimai juga masih bisa dipakai ya bedanya kalau dipakai di kalau dibawa di afk state cuma kalau tak kalau lainnya kurang banget sih dia emang buat spesialis arena lah tapi karakter yang oke kalau pakai buat waifu dan kalau mau seriusin buat teman-teman yang pada punya video atau pendapat lain tentang linja ini atau bisa lebih bilang linja lebih bagus daripada lilimai komentar aja teman-teman dan kirimin videonya jangan lupa join discord gua dan kirim-kirim video kemari aja nih teman-teman di afk jarni biar ntar langsung gua kontenin aja oke semuanya thank you udah nonton thank you udah kasih like saran kritik masukkan komentar aja terima kasih lagi sampai jumpa lagi video berikutnya bye bye